Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu sakura sukade Satu telur tanpa mixer yang super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu sakura sukade Satu telur tanpa mixer yang super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok, bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 1 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan 6 sendok makan gula Atau setara dengan 80 gram gula Seperempat sendok teh vanili powder Seperempat sendok teh SP Setelah itu aku kocok keempat bahan tersebut Tanpa menggunakan mixer Sampai ngembang berjejak Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 8 sendok makan Tepung terigu segitiga biru Atau setara dengan 80 gram tepung terigu Seperempat sendok teh baking powder Setelah itu aku ayak kedua bahan tersebut Supaya tidak ada yang bergerindil Kemudian aku tambahkan juga 1 saset susu indomil kental manis putih 8 sendok makan air Setelah itu aku campur rata bahan adonan bolu sakura sukade Dan untuk bahan yang terakhir yang aku gunakan Ada 6 sendok makan minyak goreng Kemudian aku campur rata lagi bahan adonan bolu sakura sukade Terima kasih telah menonton! Kemudian aku tambahkan juga sedikit pewarna makanan yang berwarna merah tua Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan yang terakhir juga disini aku menambahkan sukade warna merah secukupnya Langkah selanjutnya aku siapkan cetakan plastik Yang berbentuk sakura seperti ini Kemudian cetakannya ini sudah aku olesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis Setelah itu aku masukkan adonan bolu sakura sukade ke dalam cetakan Lalu entak-entakan cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan Nah lakukan hal yang sama sampai semua adonan bolu sakura sukade selesai habis dimasukkan ke dalam cetakan Langkah selanjutnya aku kukus adonan bolu sakura sukade ke dalam kukusan yang sudah panas Nah ini aku kukus selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang Dan aku tutup Tutup kukusannya Aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet bersih Supaya uap airnya tidak menetes pada bolu sakura sukade Nah setelah 25 menit kemudian ini aku buka Hasilnya seperti ini ya guys Setelah itu aku cek kematangan dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang Dan setelah matang kemudian aku coba keluarkan bolu sakura sukade dari dalam cetakan Nah hasilnya seperti ini karena sukadenya ini tidak terlalu nampak Jadi disini aku menambahkan lagi sukade secukupnya pada bolu sakura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review bolu sakura sukade Nah seperti inilah hasil dalam dari bolu sakura sukade Yang pastinya super enak dan super lembut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!